Intro Retak pada pergelangan tangan, tulang pinggul, dan tulang belakang adalah kasus yang paling banyak ditemui pada penderita osteoporosis. Resiko wanita mengidap osteoporosis 4 kali lebih besar dibandingkan pria. Kekurangan kalsium diperkirakan menjadi penyebab kasus-kasus osteoporosis di Indonesia. Pengidap osteoporosis umumnya disarankan mengkonsumsi obat-obatan demi mencegah keretakan tulang. Pilihan jenis pengobatan osteoporosis yang diberikan tergantung kepada tingkat resiko keretakan tulang Anda. Bagi Anda yang telah didiagnosis mengidap osteoporosis, penting menjaga diri dari cedera atau keretakan tulang. Tanyakan kepada dokter tentang cara menjalani hidup dengan osteoporosis dalam jangka panjang. Selain itu, cobalah bertukar pikiran dengan konseler terlatih, sekolah, atau penderita lain. Selamat siang pemirsa yang ada di rumah dan juga penonton yang ada di studio, kembali berjumpa dengan kami. Saya dokter Reini Tarlin, saya dokter Siala Salsabila. Saya dokter Heika dalam acara Toksio Kesehatan nomor 1 di Indonesia. Ayo Duh Sehat! Itulah tadi tayangan tentang osteoporosis suatu kondisi di mana kepadatan masa tulang mulai berkurang. Iya, dan kondisi osteoporosis ini ternyata bisa meningkatkan faktor risiko terjadinya fraktur atau patah tulang. Dan banyak juga mitos-mitos yang mengatakan bahwa osteoporosis ini hanya dapat menyerang wanita saja. Dan biasanya wanita ini setelah masa menepos. Tapi sebenarnya osteoporosis ini bisa menyerang siapa saja ya dok. Dan mengenai mitos atau fakta, langsung saja kita undang ahlinya yang akan berbicara, berbincang-bincang dengan kita mengenai osteoporosis. Yaitu dokter Realita Malik, spesialis ortopedi. Selamat siang dok. Selamat siang dok, sen. Selamat siang dok, silahkan dok. Dok, tadi kan banyak dok mitos yang berkembang bahwa osteoporosis hanya dapat diderita oleh wanita menopos. Nah ini bagaimana dok? Kita kembalikan ke definisinya dulu dok. Dan tipenya dok, osteoporosis itu memang dia pengurangan kepadatan masa ketulang. Tapi itu dapat kita nilai hanya dengan satu alat namanya deksa. Jadi kita harus dites dulu, dicek dulu deksanya. Kalau dia kurang dari, t-skornya kurang dari 2,5 dibandingkan dengan usia wanita, wanita usia 25 tahun. Nah itu kita bilang baru osteoporosis. Kalau misalnya antara 1 sampai, ya ini tulang. Ya ini tulang, ini kan dia strukturnya ada 2, ada yang... Ini yang normal ya dok ya, ini yang normal. Jadi ada kortex namanya di sisi luarnya, dan di dalamnya ada trabe pula. Pada orang osteoporosis, itu kortexnya berkurang dia. Jadi analoginya, kalau tulang yang sehat ini strukturnya lebih kompak, lebih padat. Tapi yang osteoporosis itu sudah banyak bolong-bolongnya dok ya. Mungkin seperti spons kali ya. Seperti ini ya dok ya, jika dianalogikan ya dok ya. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat rongga-rongga dari tulang, ya seperti kita melihat spons ini. Dan kalau misalnya pernah lihat spons yang besar rongganya, nah kalau spons yang rongganya besar itu, nah itu seperti itulah osteoporosis. Nah, tadi yang balik lagi kita tipe ya dok ya. Jadi osteoporosis itu ada 2 tipenya dok. Ada tipe pertama itu postmenopause, yang kedua itu tipe senal, artinya tipe untuk orang-orang tua. Jadi kalau postmenopause itu memang khusus pada wanita biasanya. Karena yang menepause wanita. Nah, sedangkan kalau pada yang senalnya itu usia di atas 70 tahun. Usia di atas 70 tahun. Seperti ini dok ya. Seperti ini kita bisa lihat ternyata postur tubuh juga langsung berpengaruh ya dok ya. Oh iya, tadi kan sebut-sebut fraktur ya. Penelitian sudah membuktikan kalau rata-rata itu setiap tahun itu 1,5 juta orang itu patah tulang hanya karena osteoporosis. Kenapa bisa patah tulang? Karena tulangnya sudah tipis dok ya. Jadi rentan untuk mengalami patah tulang. Nah, biasanya itu pasien-pasien datang ke dokter dengan keluhan apa sih dok? Apa datang itu kan nggak mungkin bilang saya ini kayaknya osteoporosis. Atau biasanya datang dengan udah langsung patah tulang baru datang. Karena gejalanya mungkin nggak jelas dok ya. Mungkin nggak ada kali gejalanya ya. Iya, gejalanya nggak jelas. Saya sih kalau osteoporosis itu harus kita perjelas dulu. Osteoporosis itu bukan penyakit yang maksudnya semua orang pasti akan kena. Itu adalah proses alamiah dari tubuh kita. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau, saya mau analogikan ya, kenapa tubuh itu bisa terjadi osteoporosis. Jadi, makasih dok. Jadi saya menganalogikan tulang itu dompet. Iya. Iya kan. Tubuh manusia adalah kita. Iya. Dan uangnya itu ada kalsium. Oke. Iya kan. Nah, kalau yang normal, kita tuh pada usia muda kita harus nabung banyak-banyak. Jadi, usia di bawah 25 tahun kita harus nabung banyak-banyak. Kenapa? Kalau misalnya kita menabung ini dengan banyak, kita kan setiap hari, setiap bulan itu butuh pengeluaran rutin. Betul. Nah, pengeluaran rutin kalsium kita itu kalau untuk usia sekitar 25 tahun itu sekitar 1000 miligram. Oke. Kalau usia tua lebih tinggi lagi, sekitar 1200 sampai 1500 miligram. Nah, kita pasti kalau misalnya pengeluaran kita 1000 miligram. Oke. Iya kan. Kemudian yang kita makan nih, yang kita makan kalsium intake kita cuma 200 miligram. Otomatis kita ngambil dari mana? Dari tulang. Kita akan ngambil dari tulang. Oke. Dan ini, yang ada di sini, uang yang ada di dompet ini, itu kan akan habis. Oke. Nah, itulah perandaiannya. Nah, nantinya juga dari andaian ini, kita bisa terapinya akan jauh-jauh dari sini. Jadi, kalsium merupakan suatu mineral yang sangat penting untuk meningkatkan kekuatan tulang atau kepadatan tulang, dok ya. Iya. Jadi, sangat penting untuk menabung kalsium di dalam tulang supaya tulang tetap kuat, seperti itu. Iya. Oke. Oke. Oke, ini sangat penting sekali ya. Dan mungkin kita lebih enak kalau sambil duduk jaranya, dok. Iya. Oke. Silahkan, dok. Iya. Iya, dok. Dan kita juga kedatangan setamu nih ya. Setamu seorang artis yang sangat peduli dengan osteoporosis. Langsung saja kita undang, Mbak Soraya Hat. Siang, Mbak. Siang, Mbak. Sehat. Sehat. Silahkan, Mbak. Iya. Selamat siang, Mbak. Pada muda-muda dan kakak terima kasih, Mbak Soraya Hat. Silahkan, Mbak. Silahkan, Mbak. Mbak Soraya adalah artis yang sangat peduli dengan osteoporosis. Nah, ini pernah nggak, mungkin kita pernah, kita juga tahu nih bagaimana aktivitas Mbak Soraya dalam mengedukasi tentang osteoporosis ke masyarakat. Sebetulnya, yang perlu untuk diinformasikan ke masyarakat adalah bahwa osteoporosis tadi sudah dijelaskan sesuatu yang sifatnya sangat alamiah. Setiap orang pasti akan terkena dengan masalah osteoporosis, tidak melihat apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Tapi Tuhan juga hebat, dia menciptakan satu sistem yang membuat kita bisa tetap menjaga kualitas osteoporosis itu tidak kena terhadap usia tertentu adalah dengan matahari. Begitu ya, jadi katanya kalau banyak di bawah sinar matahari, di bawah mungkin jam-jam 8, itu akan mengakibatkan lebih bisa menciptakan, apa sih, apa dok, istilahnya kalau dalam bahasa medis? Jadi kalau pembentukan vitamin D. Ya, pembentukan vitamin D. Kemudian yang kedua adalah bergerak, karena saya tahu bahwa saya tinggal di Jakarta, ibu kota metropolitan yang penuh dengan fasilitas, sehingga saya terbiasa untuk menggunakan desk, menggunakan mobil, sudah ada asisten, sudah ada segala macam. Sementara kalau kita lihat di manusia yang tinggal di mungkin daerah atau mungkin di pedalaman, mereka jauh stamina-nya lebih kuat, bahkan pada usia 100 tahun pun mereka masih mampu untuk memanggul sesuatu yang sifatnya di belakang punggung mereka. Sehingga saya melihat bahwa iya ya, manusia itu memang harus bergerak, dan bergeraknya ada mungkin dengan jumlah 10 ribu kaki kek, atau 10 ribu langka kek, atau apa, mengangkat barang, bergerak, dan lain-lain. Jadi satu pesan adalah jangan terlena dengan fasilitas yang ada. Ada tangga, pakai jalan, misalnya begitu kan. Misalnya kalau mau ambil sesuatu, jangan panggil pembantu, ambil sendiri, begitu kan, iya nggak sih? Soalnya salah satu faktor resiko osteoporosis adalah kurang gerak. Betul, betul, iya, dimanja, apalagi ibu-ibu gitu kan. Kemudian kurang kena sinamat hari pagi dok ya. Sekali, mau menambahkan saja, jadi tulang itu ada satu, kalau kita di ortopedia ada namanya hukum wolf. Jadi ketika tulang diberikan beban yang lebih, dia akan memadatkan dirinya. Jadi kalau kita nggak jalan, dia akan memang sudah takdirnya untuk jadi kropos. Jadi makanya kenapa orang di luar negeri jauh lebih, tulangnya jauh lebih kuat dibanding kita, karena mereka lebih banyak bergerak dan lebih banyak jalan dibanding kita. Karena itu sudah hukum alamnya seperti itu. Dan kalau kita mau ambil perbandingan, satu lagi nih, bahwa coba bandingkan orang yang sehat sama orang yang sakit, apalagi dia bad rest gitu ya, itu kroposnya pasti lebih cepat di belakangnya atau langsung dia busuk dan lain-lain. Jadi ternyata memang manusia high mulai sekarang harus bergerak, melakukan sepatu sendiri. Nah mungkin pemirsa di rumah, ini ada yang mau bertanya, lewat telepon bisa menelpon di nomor telepon yang ada di bawah layar sini. Nah sebelumnya kita langsung melihat tanggapan masyarakat mengenai osteoporosis. Berikut ini. Kekurang kalsium ya, kekurangan zat besi ya. Ya mungkin kurang melahraga juga ya, terus makan juga mungkin, tidak mengandung yang unsur penguat tulang ya. Nihilu kakinya, kalau tahu yang ibu ya kakinya nihilu. Pegal-pegal di sekitar punggung ya. Setidak, sendi-sendinya rasanya ada sakit. Katanya kalau osteoporosis nggak ada gejala ya, dengernya gitu loh. Tiba-tiba bungkuk aja gitu ya. Harus minum susu kali ya, sama sayur yang banyak kali ya. Ya mungkin minum susu, banyak olahraga biar tulangnya padat. Yang pasti penambahan gizi ya, kalsium yang paling banyak yang saya tahu adalah dari susu dan olahraga tentunya. Ya mungkin harus konsulah ke dokter, apa-apa yang baik kita kerjakan. Mau mungkin-mungkin olahraga cukup sinar matahari ya, yang cukup vitamin D. Perempuan. Perempuan. Ya itu tadi adalah tanggapan mengenai osteoporosis yang ada di masyarakat. Benar atau tidak, nanti kita akan membahasnya dengan dokter. Namun tetap di sini, jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat. Terima kasih. Terima kasih.